Intro Para business leaders dan intellectual business community kita sampai pada episode ketiga diskusi kita hari ini yaitu crafting public policy for business dan segmen ketiga ini merupakan segmen terakhir buat episode ini nanti kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya masih dengan judul yang sama kita mengangkat artikel dari Harvard Business Review berjudul Government in Your Business yang sejalan dengan topik kita hari ini Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2009 dan bersama kita Pak Fritz Iman Jutnak, beliau adalah Presiden dari Raja Woli Foundation dan Profesor Firman Shah Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mereka berdua adalah para penggiat lah public policy yang lebih baik di Indonesia ini dengan bekerja sama dengan Harvard Kennedy School of Public Policy ya Harvard Kennedy School of Government Oke ada pertanyaan dari audiens silahkan Pak Jokoh Public policy yang kurang optimal yang kita dapati di Indonesia Oke, jadi pertanyaan dari audiens Pak Jokoh itu adalah apa public policy yang kurang optimal saat ini ya tentunya banyak public policy yang kurang optimal tapi kalau kita bilang we take satu atau dua yang paling penting yang dirasakan sudah harus diganti lah seharusnya bukan gak optimal saat ini ya karena latar belakang saya adalah ekonomik salah satu tools dalam public policy itu kita menggunakan perangkat yang namanya industrial organization oke di industrial organization atau I.O. kita bisa mengukur jumlah optimum perusahaan yang harus ada dalam sebuah industri oke saya contohkan misalnya bisa perbankan, bisa industri tekstil, bisa industri asuransi dan sebagainya saya contohkan yang mungkin setiap hari kita hadapi lah masyarakat level bawah juga hadapi yaitu jumlah angkot jadi dalam I.O. kita bisa menghitung berapa jumlah angkot yang optimal gampangannya begini kalau misalnya dalam sebuah market itu ada maksimum output sekarang ini yang bisa diserap oleh pasar itu adalah 100 kemudian kita tahu struktur mendidikan perusahaan kemudian kita tahu break even point ada di berapa taruhlah break even point itu ada di angka 20 maka kita bisa menghitung berapa jumlah optimum perusahaan yang harus ada dengan pertimbangan semua perusahaan itu untung berarti jumlahnya ada di 4 dengan perfect competition kalau 4 perusahaan maka masing-masing perusahaan akan mampu menjual 25-25 kalau kita tambah jadi 5 dengan asumsi perfect competition maka itu akan menjadi 20 semua yang bisa dia jual jadi dalam public policy seperti ini government kita harus memiliki hitung-hitungan berapa jumlah perusahaan yang harus ada karena kalau tidak yang terjadi adalah tadi itu membabi buta tapi bukankah itu tergantung school of thought-nya kalau itu keynesians itu yang ceritanya itu kita harus gatur-atur tapi kan kalau kita school of thought-nya free market let the market decide yang nanti gak survive akan hilang sendiri gitu kan nah yang terjadikan krisis di Amerika supreme mortgage itu kan jadinya kan yang rugi siapa pelaku bisnis juga jadi dalam school of government ini lebih school of thought-nya ke keynesians gitu ya saya rasa sih gak ada sekarang ya secara praktek antara keynes kemudian post keynes kemudian ada free market dalam arti yang sesungguhnya gak ada lagi bahkan yang terjadi sebaliknya bahwa yang namanya market itu harus diatur dan pelaku bisnis lama-kelamaan membutuhkan kepastian dari mana sumber kepastian itu market tidak akan bisa memberikan sumber kepastian tapi kalau kita atur-atur seperti itu gak nanti malah jadi oligopoli nanti enggak lah ya artinya diatur bukan berarti langsung nanti tangan pemerintah kemudian memotong-motong ruang gerak market enggak bahwa market sebagai publik spasial itu harus ada aturan sekarang siapa yang legitimate untuk mengatur itu gak mungkin pelaku itu membuat aturan asosiasi sendiri tidak mungkin membuat aturan yang legitimate jadi harus ada institusi yang namanya state dan perangkat yang ada di dalamnya dalam birokrasi dan administrasi itu harus memiliki orang-orang yang kompeten untuk menyeimbangkan tadi itu aturan-aturan yang menguntungkan buat bisnis tetapi tidak merugikan buat sosial buat ekologi dan saya rasa persoalannya adalah di manusianya ya jadi tantangannya adalah sampai sejauh manakah SDM sektor pemerintahan di Indonesia ini mampu mengeluarkan kebijakan yang seperti yang diungkapkan oleh firmasa itu karena itu kita fokus di sana oke jadi bagaimana bagaimana pelaku pemerintahan ini punya kemampuan untuk membuat policy yang baik seperti itu ya kalau dibuat maka jadi baik kalau tidak dibuat maka jadi tidak baik gitu ya jadi justru malah mendorong membuat satu policy gitu ya dalam hal tersebut dibandingkan dilepaskan begitu saja ya oke kita harus summary episode pertama ini pak nanti kita lanjutkan dalam episode kedua karena dalam format yang baru kita setengah jam-setengah jam jadi para business leaders dan intellectual business community kita sedang membicarakan crafting public policy for business yang diinduce dari artikel Harvard Business Review government in your business dan bersama kita tadi Pak Fritz Iman Juntak presiden dari Rajawal Foundation yang bekerja sama dengan Harvard Kennedy of Government Harvard Kennedy School of Government mensponsori program untuk membina kemampuan dari pelaku government pelaku pemerintah di Indonesia ini untuk meningkatkan kapasitasnya dan di Indonesia juga bekerja sama dengan fakultas ekonomi Universitas Indonesia tujuannya adalah meningkatkan public policy kualitas public policy melalui peningkatan capacity building dari pelakunya nah tadi kita sudah bicarakan juga bahwa kenapa dipilih Harvard Kennedy School of Government karena itu adalah sumbernya tadi juga kita bicarakan salah satu contoh negara yang public policy bagus yang bisa kita jadikan benchmark lah misalnya Singapur dan kita lihat memang masih banyak hal-hal yang perlu kita improve di dalam public policy di Indonesia ini karena itu maka usaha ini dilakukan oleh Rajawal Foundation dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa menelurkan orang-orang yang bisa membuat public policy yang lebih baik kita akan akhiri episode ini dan kita akan lanjutkan episode kedua masih dengan judul yang sama masih membahas topik yang sama saya Dr. Bayu Prawerahi Eksekutif Direktur Interactual Business Community kita jumpa lagi dalam program The CEO Reference berikutnya terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax